Siapa sih yang tak kenal kawasan Jalan Beraga, Kota Bandung? Dulu sampai sekarang, kawasan ini dikenal sebagai spot favorit yang dikunjungi wisatawan karena menghadirkan wisata heritage. Sejak November 2019 lalu, Kelurahan Beraga telah diresmikan oleh Wali Kota Bandung sebagai kampung wisata kreatif, warisan budaya dan sejarah FEMS. Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 20-an, kawasan Jalan Beraga disulap menjadi pusat petokoan dan hiburan bangsa Eropa yang datang ke Bandung. Gak heran kalau sisa peninggalan nuansa tempo dulu sangat kental dengan tema art beko klasik yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Sayangnya beberapa tempat sudah beralih fungsi, ada yang menjadi apotek, kafe, dan gedung kantor. Tapi ada juga loh gedung mayestik yang dulu dikenal dengan nama Concordia Bioskop yang dulu sebagai gedung bioskopnya orang Eropa yang datang ke Bandung FEMS. Kawasan ini dulu dikenal sebagai pusat petokoan FEMS yang paling ikonik sih deretan lukisan di pinggir jalan ini. Lukisan ini gak cuma berderet di sekitar Jalan Beraga saja. Sebuah galeri dengan nama rumah seni Ropi juga memajang beberapa karya lukisan seniman Bandung. Kalau tidak dalam suasana pandemi gini sih, galeri ini tidak hanya menjadi ruang pamer saja, tapi aktif juga dalam berbagai kegiatan kesenian Jawa Barat FEMS. Rumah seni ini dibangun tahun 1915, berfungsi sebagai toko jam paling terkenal di Bandung sekitar tahun 20-an FEMS. Selain rumah seni, bangunannya juga dikenal sebagai Cagar Budaya Kota Bandung. Salah satu bangunan yang menjadi Cagar Budaya ini sekarang dikelola menjadi sebuah kafe FEMS. Gedung ini merupakan cagar budaya kategori A, artinya harus dilestarikan dan tidak boleh dibongkar. Meski dikelola menjadi kafe, bentuk bangunan ini tidak ada perubahan sama sekali kok. Tiang pilar yang menjulang tinggi menopang gedung, jendera, dan pintu-pintu tinggi masih dipertahankan seperti aslinya. Hanya saja dicat pulang agar terlihat lebih rapi. Perubahan fungsi bangunan agar bangunan tetap terawat dengan baik, FEMS. Tidak perlu diragukan lagi ya, kawasan Braga dan sekitarnya layak dikenal sebagai kampung wisata warisan budaya dan sejarah. Sebagai representasi kampung wisata kreatif, warga di kelurahan Braga ini juga memiliki kegiatan aktif, FEMS. Salah satunya aneka kraft dengan memanfaatkan limbah. Siapa sangka kalau dompet dan tas ini terbuat dari kantong plastik belanja, FEMS. Ada juga aneka tas dan kerajinan dari koran bekas. Aneka kerajinan dari limbah ini dibuat para ibu-ibu yang berada di kelurahan Braga, FEMS. Selain memanfaatkan sampah agar bermanfaat dan memiliki nilai jual. Untuk membuat kerajinan dari limbah koran ini, tinggal buat gulungan kayak gini, FEMS. Supaya koran lebih kuat dan keras. Gulungan-gulungan koran ini tinggal dipotong atau dimanfaatkan sesuai pola kerajinan yang dibuat aja, FEMS. Wih, kreatif nih ibu ini. Terima kasih telah menonton!